Vokalis gruban Niji Giring Ganesha memang tidak hanya eksis menjalani pekerjaannya di dunia musik saja, namun belakangan dirinya juga mulai tertarik dengan aktivitas barunya di dunia politik. Ya, pelantun Disko Lezy Time ini mengaku akan terjun ke dunia politik dengan menjadi calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Melihat Giring yang kini mulai sibuk di panggung politik, lalu bagaimana personil Niji lainnya menanggapi hal tersebut. Dari awal kita kan udah ngobrol bareng, terus udah ada kesimpulan bareng, kayak gitu. Jadi, semua saling support. Kemudian, 2018 itu NEV-nya juga banyak manggung, jadi kita semua terselamatkan oleh konsep baru kita, NEV+, di mana Vokalis-nya memang bisa ganti-ganti, featuring sama Abang, Sedea, dan besok juga ada yang baru lagi. Jadi, semoga benar-benar jadi satu konsep yang bisa menyelamatkan kita berlima, gitu. Karena kita semua harus mendukung Giring menjadi gubernur ya? Belum, belum. Jika nantinya terpilih menjadi anggota legislatif, Giring memang mengaku akan fokus dalam menjalani pekerjaan barunya itu. Meski begitu, Giring tidak menutup kemungkinan akan tetap mengisi panggung musik meski tidak seaktif sebelumnya. Nanti kalau udah kepilih sih, bakal lebih fokus lagi sih, saya jelasin. Kalau politik itu kan pengabdian buat negara, gitu, buat rakyat. Jadi, kalau menurut saya, bisa lah, semua dibalansin, gitu. Dan kalau boleh jujur sih, saya pribadi sih tetap main musik lah, gitu. Tetap gitaran di rumah, tetap nyanyi, tetap ini, bikin lagu, gitu. Dan nanti lagunya juga pasti kan sama anak Niji juga, dan saya juga masih terikat kontrak dua album juga, gitu. Kalau bikin lagu mah, itu udah pasti lah, pasti bareng lah, nature lah. Cuman, ya manggungnya aja yang udah harus diperagakan. Makanya manggungnya tuh eksklusif, nanti ke depannya akan lebih eksklusif lagi lah.